Resident Evil Village, hype sih Cuman, ada sesuatu yang ganjal atau mengganggu Jadi ini dia first impression gue tentang Resident Evil Village Halo nilai gamers para gamer miskin Balik lagi dengan gue, Klarus Segeber Baskin lebih miskin dari kalian Di acara berita gemar Semana acara ngebahas game, nge-review game, ataupun ngomongin tentang industri game Ya, pokoknya tentang game lah ya Please, ini kamera Nggak ngeblur kan Ini belum review Tapi ini first impression gue tentang game yang berjudul Resident Evil Village atau Resident Evil ke-8 Tapi first impression itu akan bisa beda Atau bisa sangat-sangat beda dengan full review nanti yang akan keluar Resident Evil Village atau Resident Evil 8 Ini lanjutan dari Resident Evil ke-7 Kalau misalnya kalian belum pernah main RE7 Kalian bisa nontonin dulu recap dari Resident Evil 8 yang diberikan Supaya kalian tahu sebenarnya Resident Evil ini kita bakal ngapain Oke Kita nonton dulu ini ya Oke disinilah saatnya dimana awal mulai kita akan muntah Pakai, 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 pakai Kalau udah matiin lah, eh Sekarang aja ding Nanti kalau matiin lampu beda lagi Atau pas matiin lampu aja udah In a dark basement She wasn't thinking right She attacked me like some kind of wild animal Later on I found out that she was infected by a special kind of mold I looked all over the house trying to find an antidote A vaccine, anything The people who lived there were already infected What was left of them wasn't human The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl Her name was Evelyn I fought the fucked up family And was able to treat me as symptoms With the serum Then Chris Redfield and his soldier buddy showed up And saved the both of us I really don't want to talk about what happened anymore Oke Oke, seperti biasa Gue langsung ngebacotin tentang masalah UI Oke, UI seperti biasa Capcom Kalau untuk Resident Evil Gue gak pernah permasalahin Karena UI dari Resident Evil Itu selalu bagus Gak aneh-aneh Kayak Apa namanya Kayak Monster Hunter Tapi, gue sedikit bingung Nyari motion blur-nya dimana Karena kita tahu Resident Evil punya masalah dengan motion blur Atau masalah motion sickness Di area 7 Dan gue gak mau kena lagi di area 7 Karena gue sampe mual di area 7 Dan di area 8 Gue langsung nyari motion sickness dimana Dan untungnya Ada yang ngasih tau gue Di chat tentang motion blur Waktu awal kita masuk ke gamenya Kita langsung dikasih Cutscene Yang dimana sebenarnya bagus Tapi Hey, Resident Evil Kenapa cutscene lu kayak gini? Oke Village of Shadows Ini genshin Capcom seperti biasa Membuat gue tercengah Dengan cutscene Yang mereka berikan Terus yang keempat Tunggu 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 Pause 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 Bukan masalah Bukan masalah gak sehat Betam story Horror atau apapun ya Pertama nih Pertama nih Pertama nih Ini harus panjang nih Gue jelasin nih Pertama nih highlight nih Di belakang ya Kedua ini disini nih Ketiga nih background Gue bantu banget Terus yang keempat Ini ibu-ibu Modelnya lebih bagus Terus dari pada Monster Hunter World Oke Monster Hunter World Itu kayak percobaan Oke Daripada Sorry Level 5 kali 5 pun Lihat kulitnya Lihat kulitnya Lihat kulitnya Gimana detail Ini bisa zoom gak sih Bisa zoom gak sih Lihat Gimana detail bibirnya Gimana detail bibirnya Kita belum ke anaknya Pas ke anaknya Anjjj Bentuk telinga ya Oh anjjj Dan kalian tau apa Atau feel apa Yang gue dapatkan Waktu pertama kali Gue masuk ke gamenya Ya senyumnya manis banget Anjjj Ini siapa ada yang Yang jadi modelnya Tapi ini gak sehat nih udah Si ibu ini gak sehat udah Udah penyakit mental nih Udah ada indikasi-indikasi Anjjjj Apakah kamu bilang sesuatu吗? Enggak Saya akan sarinya Kuang Oh my god Gue dapet feel pity disini bang Gue dapet feel pity disini Bagi gak tau pity itu apa Pity adalah playable teaser Yang dimana dikeluarkan oleh Kojima Production Kojima Company, Kojima Game Ya itulah kalo misalnya kalian tau itu meme Ya kayaknya kalian banyak yang gak tau Dan Konami Untuk game terbaru mereka yang Di seri Silent Hill Tapi semua sirna karena Konami lebih memilih Kita gaca kartu gula SW Dragon 3 kepala Daripada kita harus mainin game yang seru Berjudul Silent Hill Editor please masukin gue countdown Di scene ini berapa kali gue harus Ngomong gak sehat karena Memang gak sehat ini sebenernya Wah gak sehat Nah ini terjadi kalo misalnya User experience atau UX Kalian itu sampah inilah yang terjadi Kenapa harus cancel itu pake klik kanan gitu Kenapa gak pake escape gitu Kenapa gak adaptasi aja yang sama gitu Dengan game-game lain gitu Kenapa harus beda-beda gitu loh Janjian nape Masalahnya gara-gara gue kira Gue tuh udah pencet escape Dan itu udah keskip Dan gue langsung ngeklik Gue keskip cutscene paling penting Di Resident Evil Village Thank you, thank you Audika udah gak setau Aduh kenapa gue skip Kepencet skip Hey doc I've got your doctor's results back And I'm liking the community No problem We'll be there Done Mia cakep Banget Sim ke Mia Winters Ayo Gerakan sim Normalisasikan sim ke Mia Winters Ayo Ambihan di game ini tuh kacau parah Gak sehat Asli gak sehat Apa itu jangan gerak-gerak Gambiannya dong Mau ngeliat gimana gamenya Nih Ha-ha-ha Ha-ha-ha Dead modi Witt Jangan ras medal Hamai supple Ada yang bangun gue keplek palahnya Ada yang bangun gue keplek palahnya Ada yang bangun gue keplek palahnya Mau ini yang lebih seru? Ayo kasih editor Lo kok nangkring di atas gitu anjir Turun sini turun Turun ga lo? Berani dari belakang Belakang Lompat dia, eh turun Itu so bad idea Eh dari belakang Dari belakang gue Kabur 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 ini mah Ini mah kabur 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 Masukkan Masukkan Ada naga Naga itu naga Nah kan ini law of the ring Eh eh Ambil atas Sake Eh eh Apa itu? Aduh 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 Tolong 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 Oke konklusi Untuk konklusi sendiri sebenernya gue gak bisa ngeluarin hal-hal aneh-aneh Karena ini belum full review Ini masih first impression Menurut gue Untuk 1,5 jam gue mainin ini Ini bagus Ini gak sehat Dan Ya gue belum bisa ngeluarin hal-hal aneh-aneh gitu ya Kalau misalnya kalian punya pendangan sendiri Untuk gimana first impressionnya Silahkan komen di bawah gimana first impressionnya Terang aja Review dari game ini gak akan gue keluarin secepat mungkin Ya doain aja gue gak kena serangan jantung karena main game ini ya Makasih udah nonton Jangan lupa like, like, dan share video ini Dan subscribe channel CleanSoStudio Subscribe juga channel CleanSoStudio Dan Soleh Gego deklarus dan miskin Yang terpenting kita semua Stay clean And Sim untuk Mbak Mia Sim untuk Mbak Mia Sim untuk Mbak Mia Sim untuk Mbak Mia Terugasih Terima kasih.